keamanan jalan tolong sebuah 8 juta Mas di Indonesia nyari kerja susah dan di Korea Mas ngomong ulang tentang misi-misi Mas Rian biar nikah lagi tanpa untuk nikah lagi untuk mengadakan aplikasi biar bisa nikah lagi tanpa izin mau aku record biar istriku ngerti Wah ya Mas lu seneng banget kalau bini lu marahin gue Mas jangan Hai itu Yayasan yang dibikin oleh syarikat pekerja yang dipimpin oleh Syait Iqbal siapa tersebut walaikum salam aku ngomong apa tadi lupa lagu masalah besok Oh itu agen agen dikasih Tauru agen agen dikasih tahu dibikin pemanggih Oh iya ya oke oke berarti tadi solid anak-anak air semua ya oke oke ya wis ya sudah masih hai 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 Riz bentar ya gue lanjut meeting lah taunya live barusan Riz ya Allah Risa itu selalu berperasa nggak buruk menurutmu karakternya wongi bebas terus menurut penilaian dadaan straight straight lurus-lurus kalau enggak enggak iya enggak enggak iya itu dalam tanda kurung berarti ngamuan oh iya nandai paja wanget asli terus kira-kira di sifat elepon di minus apa memang wongi selalu iklim di guna komunikasi karo wongsi sandurin di disulut mas tapi komunikasi karo wongsi dianggap di leh rendah sekundi wayu yang ngecer terus di kalau yang enggak serius selain kalau dia pakai kecepatan mas kenapa YouTube jarang upload maaf saya lagi ngembangin sayap ke India untung orangnya nggak ngerti bahasa Jawa Mas tapi arah angin mas negara risa ini rapat pingpindu laku ini lagi rapat karena hari-hari kan gua besok cowok Hai lantas bariku kontranslet BD di ramai tuh Oh masih beres petawi Oh belakang di celi-celi aneh tulangan ondel-ondel terus mas pas banget gua ngerti kalau jadi depar cabut Omnibus lo kerja magang semua hal yang kira-kira enggak bagus gua pasti nentang mas mudeng Mas mudeng ngapih setahun gua mancing-mancing yang negatif agak keluar Mas cahyaneng bulan racang pucok eng sekoro intinya dia cuman beliau itu cuman bilang bahwasanya kamu tuh orang yang punya prinsip emang setuju dan orangnya enggak suka berinteraksi dengan orang-orang yang RPM rendah setuju juga jadi kalian menghindar betul memang denger tuh kebaikan semua enggak itu punya sisi negatif Rius punya sisi negatif sama kayak omongan gua kemarin yang panjang kali lebar dikatakan main ondel-ondel sekarang lu ya outsourcing menerima duit berapa dikali berapa ribu orang berapa ratus ribu orang per bulan berapa uang larinya kemana Nikita Aulia TV eh Dek Nikita gimana kabarnya makin cantik aja rambutnya habis di rebonding masyarakat buruh dukung siapa ya belum deklarasi ke siapa ya mas partai buruh deklarasinya ke siapa mas buruk lagi nurunin ini lagi nyiapin ini barang baru belum selesai ntar begitu selesai langsung baik mas Alhamdulillah ya Allah Dek mas baterainya tinggal 5% koko caput no powerping dong halo dek mulu kagak ada profitnya ya Allah Dek gua cuman bersifat nice cuman lagi berusaha bersikap baik sama orang kapan ngopi bareng mas eh maunya kapan di Nikita maunya kapan condong ke ganjar peranok os ya condong ke ganjar peranok os bagus berarti betul tambahan masa yang sangat luar biasa buat Bapak ganjar buat mas buat pak ganjar menurut kalian besok pas gelombang ini gua pasti yakin dua putaran menurut kalian kan dua putaran nih putaran pertama yang peringkat satu siapa wah pasti calonnya sendiri-sendirilah kalau gua nih saya salah bukan yang peringkat satu siapa terus yang mungkin jadi peringkat tiga siapa oh iya siapa yang mungkin jadi peringkat tiga siapa gitu coba buat sayembara dulu disitu maaf bilang yang mungkin jadi peringkat tiga siapa yang paling mungkin saya bilang pak ganjar mas bagus semua calon-calon kita tuh bagus semua mas punya kredibilitas semua putra-putra terbaik bangsa semua Prabowo punya histori memperjuangkan Indonesia punya histori mempertahankan Indonesia punya histori perjuangan yang luar biasa pengusaha sukses juga tajirnya juga luar biasa Pak Anies punya prestasi yang luar biasa juga kemarin memanjukan kota DKI sampai akhirnya ketulusan beliau kepolosan beliau jadi dilirik sebagai calon Pak Ganjar juga begitu sukses mimpin Jawa Tengah sampai akhirnya Jawa Tengah jadi negara jadi kota yang jadi provinsi yang di ini mas diakui oleh provinsi-provinsi lain jadi buat gua mereka semua punya prestasi yang luar biasa layak untuk mencalonkan diri semua katanya cawapres Prabowo inisialnya R Rian Pak Mahfud Pak Mahfud berarti ini lagi ada pertempuran di Jawa Timur Mas itu aja judulnya lagi ada pertempuran suara di Jawa Timur jadi kalau ntar Pak Prabowo jadi sama Buko Viva atau Buko Viva jadi tim suksesnya wah berarti udah mutlak di Jawa Timur bakal seru banget Gempi dimana Gempi siapa lagi salam kalpar Oh siap Hai nogat no glory waalikumsalam yuk Hai batang enggak enggak jangan gerogolan lewat batang Hai berarti pekalongan penolawin batang bro apa ini bandar jika Pak Prabowo tidak jadi sama Gibran mending sama Viva Mas pasti positif tuh jawab guys game bisa game siapa sih gempa Gempi gempa Gempi beli tadi menarik gua googling dulu hai 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 hai